Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat hari atau teman-teman subscribe semua Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan teman-teman subscribe semua senantiasa ditingkan kesehatan senantiasa kemurahan rezeki dan senantiasa dimudahkan segala urusannya Amin Amin Ya Rabbil Allah salawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada nabi abu kita tapi jujurkan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan di akhir yawmul kiamatnya kita akan mendapat syafat dari amin amin Ya Rabbil Allah sahabat-sahabat hari atau petug kita akan membuat kisah tentang sketsa 13 seketsa bambu petug ataupun pengajian tentang bambu petug kenapa bambu petug ini harganya cukup fantastik dan orang bilang sering mengatakan bambu petug ini harganya miliaran bahkan triliunan di sini kita akan mengkaji ada beberapa narasumber yang ketika itu saya coba mendatangi video dan video Alhamdulillah bisa memberikan pemaparan pemaparan tentang edukasi sebuah bambu petug ini jadi kalau kita kaji ya untuk usaha bambu petug ini yang dibilang memang harganya cukup fantastik memang dari zaman dulu itu kita sudah tentu tahu ya jadi dari berbagai narasumber yang saya tunjukkan terkait tentang bambu petug pada zaman dahulu itu adalah sebuah penyimpanan surat penting yang yang dinamakan itu zaman dulu itu adalah petug ataupun surat-surat tanah jadi kenapa bambu petug itu harganya sangat mahal dikatakan eh petug itu dulu adalah sebuah surat tanah ataupun wadah jadi penggalian tentang bambu petug kalau kita kaji itu ini banyak eh sebuah mengartikan tentang bambu petug ini sedikit berbeda ya mungkin seperti ini teman-teman dulu waktu pengajian tentang bambu petug itu memang waktu jaman dulu adanya sebuah penyimpanan ya penyimpanan eh sebuah surat yang begitu penting sehingga zaman dulu itu menyimpan itu di bambu di bambu mungkin seperti ini teman-teman misalkan ini petug itu adalah petug singkir petug badan banyak sekali jenis nama-nama bambu petug yang ada di sekat saya itu kisah yang terjadi pada sebuah bambu petug itu berarti yang sesungguhnya pada zaman dulu itu adalah sebuah penyimpanan penyimpanan surat penting yang begitu pentingnya sehingga pada zaman dulu ketika menyimpan itu di bambunya penyimpanannya itu di bambu ketika itu ya misalkan seperti ini teman bambu ini dipotong menjadi dua dan disatukan menjadi satu dan didalamnya itu adalah sebuah penyimpanan penyimpanan surat yang begitu penting sehingga apabila ketika bambu petug ini dimunculkan itu harganya cukup luar biasa sahabat-sahabat dari yang memotong dikarenakan apa karena kan dari sebuah surat yang ada tertanam pada sebuah bambu petug ini ini tanahnya pun sudah harganya cukup sangat fantastik ya mungkin ketika itu waktu dinamakan bambu selopati ya petug selopati petug wadah petug sintir ketika membuat suatu wadah sebuah wadah itu proses pemotongannya itu berbagai macam jenis sebuah keunikan dari bambu yang memang dibuat sebagai wadah petug ada juga kan seperti ini ya teman-teman Nah kalau dipetuk wali itu adanya sebuah mata tunas yang dua ya dua kanan kiri dua Nah mungkin zaman dulu waktu proses pemotongannya dipotong-potong dan disini satu jenis yang sama dijadikan satu sebagai wadah surat penyimpanan seperti itu teman-teman jadi sangat sayang dibuat pada zaman dulu ketika saya menyampaikan kepada narasumber yang membuat saya memahami tentang petug itu sebuah penyimpanan surat yang sangat berat sehingga petug ini menjadi sangat mahal karena dari petugnya surat petug itu itu tanahnya itu bisa berhektare-hektare bahkan ada yang seperti ini ya rantingnya berhadapan ada juga rantingnya ketika itu yang berhadapan kesalahan nah ketika itu beliau menyampaikan membuat sesuatu surat penting wadah itu memang zaman dulu bangunnya sangat luar biasa cara membuatnya itu memang satu potong yang berbeda itu dibikin sebagai tempat pada jadi seperti petug seperti ini ya sebetulnya arti petug itu sendiri waktu zaman dulu itu adalah sebagai tempat penyimpanan surat-surat yang begitu berhadap karena pada zaman Belanda zaman Jepang ketika kita menyimpan suatu surat itu zaman dulu sangat bingung harus disimpan dimana agar sesuatu surat ini tidak rusak bahkan bisa menjadi sebuah wadah yang memang disakralkan karena dengan nilai yang begitu itu cukup luar biasa contoh yang segera mana yaitu petug gunung ya karena satu alis satu mata lantik-mata lantik yang berhadapan seperti ini jadi ketika dipotong kanan dan kiri ketika disatukan secara otomatis alis yang di atas itu akan membalik ke bawah dan alis yang disini otomatis menuju ke atas terserah mau kita balikkan yang mana ya seperti ini ini akan membentuk sebuah petug yaitu alis yang berhadapan tapi pada intinya bangun petug zaman dahulu salah itu adalah sebuah penyimpanan begitu sebagainya mungkin karena zaman Belanda ataupun zaman Jepang menganggap bangun petug itu harganya yang mahal ketika disorongkan suatu bentuk petug itu tuh zaman dulu itu sangat luar biasa kok bisa sebuah penyimpanan petug kok jenisnya ini berbeda-beda mungkin waktu itu para zaman ada yang menambahkan petug wali-wali itu menyimpan sebuah benda-benda itu yaitu namanya petug wali mungkin yang membuat itu adalah para wali kita petug badar mungkin yang membuat itu adalah para saudagar-saudagar kaya yang bentuknya semacam rio buat jadi petug ini memang ketika dibuat ini berbagai macam jenis petug yang muncul ya yaitu ada sebuah sekeca-sekeca yang dulu ditemukan pada zaman dulu itu memang seperti itu teman-teman jadi bukan karena petug itu adalah yang dikatakan sekarang itu adalah alis yang berhadapan adanya dua ranting walau-waklang ya walau-waklang karena kalau terkaitan sampai zaman sekarang sampai zaman sebelumnya dulu untuk membuktikan sebuah penghasil yang sudah digambarkan adanya sebuah ranting alis yang berbalik mata ranting yang berhadapan kalau memang pokok itu ada memang bagus tetapi secara dari pengajar secara alam memang berbagai jenis macam-macam jenis tapi alis yang berbalik itu waklang ya karena dari kita yang dicari ini adalah secara dari keas dan dari alam jadi kalau alis yang berbalik itu yang dikatakan pada zaman dulu itu adalah sebuah penyimpanan surat-surat yang begitu berharga sehingga bau petug itu sangat mahal harganya karena kan penyimpanan surat ini petug itu itu harganya memang bisa mencapai satu miliar dua miliar bayangkan teman-teman pada zaman dulu apabila harga petug itu sampai miliaran gimana cara menyimpannya disitulah dibuat sebuah penyimpanan pada melalui segembatan sehingga keistimewaan petug ini bermacam-macam jenisnya karena zaman dulu orang-orang zaman dulu itu sangat luar biasa ya cara beliau membuat sebuah seni alam yang dia lakukan bagaimana itu memang teman-teman lebih memahami seksa-seksa yang ada pada bau petug itu narasumber menyampaikan kepada saya intinya bau petug pada zaman dulu itu memang sudah ada yaitu sebuah penyimpanan sesuatu barang yang sangat berharga ya kita buktikan aja teman-teman intinya kita buktikan melalui sudut gimana caranya bau petug ini terjadi pada zaman dulu sederhana jaman dulu itu ada bambu pati lele bambu pati lele itu lebih 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 jelas ya kalau bambu pati lele itu lebih jelas dikarenakan hanya satu alis yang membentuk ya ini tergantung dari pati bambu pati lele ini jadi kalau bambu pati lele dipotong disini dipotong disini bila kita satukan otomatis alis yang ini akan berbalik yang alis ini pun akan turun ke atas jadi mau dibalik setiap itu kan bergerak disini sesungguhnya itu adalah sebuah penyambungan saja teman-teman penyambungan agar suatu ke surat yang penting yang namanya penuh akan tersimpan pada sebuah bambu itu seperti itu teman-teman karena pada zaman dulu memang perkuk ini sangat luar biasa harganya sangat fantastik ya para senopati para wali ya mungkin ada juga dari para Sinti yang perkuk Sinti mungkin mereka mengatakan Sinti ini sebuah tamak saja yang dihabiskan itu adalah untuk menyingkirkan badar badar itu hanya untuk memisahkan sebuah nama yaitu badar agar terlihat suasananya itu berbeda jadi pembuatan bambu patut pada zaman dulu adalah sebuah kuatnya tempat penyimpanan sebuah benda yang sangat beragam pada zaman dulu teman-teman karena pada zaman dulu mungkin uang rupiah itu belum muncul ya atau nama rupiah mungkin teman-teman zaman dulu pernah mendengar namanya sepertik ya ada juga mungkin seperat disitulah ya arti dari sebuah karta petuk ini harganya sangat mahal betul teman-teman karena memang zaman dulu itu harus penuh hati-hati karena petuk ini sangat luar biasa sangat dicari pada kalangan-kalangan pada zaman dulu karena ketika melihat print petuk ya pasti disitu akan mempunyai nilai yang sangat luar biasa karena dalam penyimpanannya saja itu sangat tersembunyi ya karena apabila petuk ini zaman dulu tidak didapatkan pada orang-orang yang tidak mencabuk-cabuk karena ini atau petuk ini bisa disalah gunakan mungkin ya teman-teman mungkin mungkin sahabat-sahabat saya bentuk petuk pada zaman saat-saat ini orang mengartikan orang mengartikan bangu petuk harganya miliaran dikarenakan karena memang prosesnya yang menjadikan bilangnya harganya 10 miliar 2 miliar apabila ada bangu petuk yang semacam itu itu adalah sebuah cerita pada zaman dulu bukti dan fakta yang saat ini kita ganti itu hanya antara omong komunikasi bahwa saya punya bangu petuk saya punya bangu petuk setelah kita kaji kebersamaannya ternyata pada sampai saat ini ini hanya masih membagi sebuah cerita saja jadi intinya teman-teman dapat kita ambil kesimpulan ya bangu petuk atau pring petuk itu adalah sebuah penyimpanan surat yang berharga pada zaman dulu yang mempunyai nilai yang sangat luar biasa jadi pembahasan kali ini teman-teman jangan gagal paham ya mungkin kalau teman-teman terlalu memburu sebuah bangu petuk monggo itu hak teman-teman ya ataupun sahabat-sahabat Aryanto petuk yang lebih memahami tapi disini kita mempunyai dari cara sumber tentang pering petuk pada zaman dulu karena faktanya para pembola yang sudah ada di Nusantara menemukan bangu petuk itu jenisnya adalah bangu petuk-petuk yang ada di alam bukan keinginan dari kepribadian kita menginginkan bangu petuk yang dan modenya seperti ini boleh menginginkan sesuatu tapi jangan menginginkan dari sebuah apa yang pengajian tentang pering petuk ini pada zaman dulu itu seperti itu jadi mudah-mudahan untuk teman-teman teman-teman ya para mediator yang mencari bangu petuk itu adalah pengajian tentang bangu petuk pada zaman dan pada bukti dan faktanya pada saat ini bangu petuk yang dicari walau maklang ya untuk pembuktian itu itu hanya sebuah omong kata jereh ketemu jereh kalau orang Jawa ataupun dari omong ketemu omong ya seperti itu jadi tetap semangat untuk teman-teman walaupun apa yang tidak kita ketahui apabila kita selalu belajar dan belajar pada orang-orang yang mengetahui tentang sesuatu hal pering petuk insyaallah akan mendapatkan saling pembelajaran ilmu agar apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai pengajian untuk saling sharing belajar bersama jadi ada sesuatu hal posisi-posisi ataupun pola pikir-pola pikir yang negatif buang jauh-jauh yang kita ambil sisi positifnya dan sesuatu apa yang saya sampaikan ini adalah satu bentuk pengajian pada sebuah fakta yang disampaikan oleh para zaman-penjaman dahulu atau orang-orang yang memang mengetahui tentang keilmuan itu pada zaman dulu yaitu tentang pering petuk nah seperti itu ya teman-teman mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat hari atau petuk mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dimurahkan rezeki dan senantiasa dimudahkan segala urusannya amin amin ya robbal alam bila itofiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Terima kasih telah menonton